Di awal film, kita diperlihatkan seorang tahanan yang terlihat seperti monster. Dia diangkut ke penjara dan dikurung. Di penjara, ada seorang pria bernama Edgar dan rekanya yang bernama Holga. Setelah pria monster itu datang ke sana, dia menyuruh mereka untuk menjadi budaknya. Di sini Edgar berkata kepada monster itu, Tidak temanku, Holga tidak akan menyukai ini. Kemudian Holga menyerang pria monster itu dan membunuhnya. Keesokan harinya, mereka berdua bekerja dengan sisa tahanan beberapa hari. Lalu keduanya dihadirkan kepada Hakim di pengadilan. Hakim bertanya kepada mereka, Apa alasan mengapa mereka berdua harus dibebaskan? Sudahkah melakukan pekerjaan dengan baik di penjara? Di sini Edgar bercerita tentang kehidupan lamanya. Kisah masa lalu ketika Edgar dulu tinggal di sebuah desa. Dan merupakan orang yang sangat baik. Tugasnya adalah menangkap pencuri di sana. Kemudian dia jatuh cinta dengan seorang gadis dari desa itu. Setelah beberapa tahun, mereka menikah kemudian memiliki seorang putri. Mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Sampai suatu hari, seorang pencuri yang ditangkap oleh Edgar membunuh istrinya. Tetapi saat itu mereka tidak berbuat apa-apa terhadap putrinya. Karena istri Edgar telah menyembunyikan putrinya di balik tembok. Dia sekarang benar-benar sendirian. Kemudian dia bertemu Holga, yang kemudian membantu merawat putrinya. Mereka berdua mulai hidup seperti saudara kandung. Putrinya juga tumbuh dewasa. Tapi ada banyak kesulitan dalam hidup mereka. Untuk mengatasi masalah ini, mereka mulai menjadi pencuri. Seorang anak laki-laki yang bernama Simon juga begabung bersama mereka. Dia adalah ahli sihir. Dan lainnya adalah seorang pria penipu yang bernama Forage. Suatu hari saat mencuri, Holga mendapatkan kalung yang sangat kuat. Itu memiliki kekuatan hebat, yang bisa membuat siapapun menghilang. Holga pun memberikan kalung itu kepada putri Edgar. Setelah ini, mereka bertemu dengan seorang gadis yang merupakan seorang penyihir merah. Dia menunjukkan kepada mereka sebuah peta. Dan memberitahu mereka untuk mencuri di suatu tempat. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Edgar berpikir belum siap untuk ini. Tapi saat itu Forage meyakinkan Edgar. Bahwa mereka bisa melakukannya. Edgar menyuruh putrinya untuk tinggal di rumah. Dan dia akan pergi untuk mencuri dengan rekan-rekannya. Mereka harus mencuri benda ajaib. Yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Saat itu Edgar berhasil mencurinya. Tapi para penjaga datang ke sana. Dan kemudian menangkap Holga dan Edgar. Lalu Edgar memberikan benda ajaib itu kepada Forage. Dan memintanya untuk menjaga putrinya. Dan untuk kejahatan ini. Mereka pun akhirnya dipenjara. Kembali lagi ke masa sekarang. Di mana cerita ini diceritakan oleh Edgar kepada hakim. Sekarang seekor burung yang sangat besar datang ke persidangan. Burung itu adalah salah satu hakim yang baru tiba. Lalu Edgar dan Holga menangkap burung itu. Lalu keluar dari jendela. Dan itu berarti mereka telah melarikan diri dari penjara. Dengan bantuan burung itu. Mereka pun akhirnya sampai ke tanah. Dan setelah mereka mencapai desa. Mereka harus menemukan rekan mereka Forage. Yang memiliki alat ajaib dan harta curian mereka. Holga ingin menemukan Forage dan mengambil semua itu. Dan Edgar menginginkan untuk menghidupkan kembali istrinya dengan alat itu. Sekarang mereka datang ke sebuah hotel untuk mencari informasi. Kemudian mereka melihat sebuah kertas tergeletak di sana. Dimana di dalamnya ada gambar Forage. Dan juga tertulis bahwa sekarang dia telah menjadi raja kota. Setelah mengetahui semua ini. Mereka pergi ke istananya. Dimana Edgar bertemu dengan putrinya. Putrinya mengatakan bahwa Forage adalah pria yang baik. Yang telah merawatnya dengan baik. Setelah mendengar semua ini. Edgar pun bertemu dengan Forage. Forage sekarang telah menjadi raja kota ini. Dan dalam pekerjaan ini, rekan penyihir merahnya telah banyak membantu. Ketika mereka mendengar ini, keduanya menjadi sangat marah kepada Forage. Itu karena mereka masuk penjara karena penyihir merah. Alasan pencurian mereka sebenarnya adalah karena pesulap merah. Yang menginginkan tanduk ajaib dari sana. Dan alat sihir yang menjadikan Forage menjadi raja sekarang. Forage menunjukkan fotonya dan berkata, Kamu berbohong. Apakah kalian telah dibebaskan dari penjara? Faktanya, kalian telah melarikan diri dari sana. Forage menceritakan semua ini kepada putri Edgar. Dan mengatakan bahwa ayahnya hanya mencuri untuk mendapatkan uang. Dia bahkan tidak peduli denganmu. Setelah mendengar semua ini, Edgar semakin marah pada Forage. Karena telah memberi tahu putrinya semua hal yang salah. Dia mengatakan tidak, ini bukan niat saya. Saya hanya ingin menghidupkan ibumu. Dengan bantuan alat ajaib itu. Forage mengatakan tidak ada yang seperti itu. Dan saya tidak akan pernah memberi anda alat itu. Karena dengan bantuannya, saya akan membuat permainan besar sekarang. Mengatakan ini, penyihir merah membekukan keduanya dengan sihirnya. Setelah itu, mereka mengunci Holga dan Edgar di penjara. Tapi Holga menyerang penjaga di sana. Dan akhirnya mereka bisa melarikan diri. Setelah semua ini, mereka harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tujuan mereka sekarang adalah, untuk mengambil harta curian dan alat ajaib itu. Sehingga Edgar dapat membuktikan kebenarannya di depan putrinya. Sekarang mereka berdua pergi ke tempat teman lama yang sama. Saat itu, bocah pesulap sedang menunjukkan sihir kecil kepada orang-orang. Tapi tak lama kemudian, orang-orang di sana mengetahui, bahwa dia hanya mencuri perhiasan mereka dengan sihirnya. Mengetahui hal ini, orang-orang di sana mencoba memukulinya. Itu sebabnya Edgar dan Holga datang ke sana dan menyelamatkannya. Setelah itu, Edgar memberitahunya, bahwa dia membutuhkan tim dan berencana untuk balas dendam. Mengetahui rencana ini, tampaknya berbahaya bagi bocah penyihir itu. Tapi tetap saja, dia siap membantu mereka. Dia juga memberitahu mereka tentang seorang gadis yang bisa berubah menjadi bentuk apapun. Dia berkata bahwa dia bisa membantu kita sekarang. Ketika orang-orang ini pergi ke sebuah acara, beberapa orang memukuli seorang gadis. Tiba-tiba seekor kuda berubah menjadi beruang yang sangat besar. Kemudian menyelamatkan dan mengambil gadis itu. Setelah kejadian itu, Edgar pun mencoba meminta bantuan gadis itu. Dan kemudian menceritakan semua kisahnya. Dan juga berjanji untuk memberikan uang ketika pekerjaannya selesai. Dan akhirnya gadis itu juga bergabung dengan Edgar. Setelah itu, gadis itu mencoba memata-matai Forage. Di mana dia menyembunyikan harta karun. Dia juga mengetahui bahwa Forage sedang mempersiapkan sebuah permainan. Tapi segera penyihir merah mengetahui tentang semua ini. Dia mencoba menangkap gadis itu. Tetapi gadis itu berhasil lolos. Kemudian datang dan memberitahu Edgar. Bahwa harta Forage disimpan di tempat yang sangat ketat. Di mana ada banyak penjaga. Dan itu sangat sulit baginya untuk pergi ke sana. Edgar bertanya pada bocah ajaib. Tidak bisakah kamu menghapus keamanan di sana dengan sihirmu? Dia bilang tidak. Sihirku tidak begitu kuat. Kemudian Edgar bilang punya rencana. Dan kemudian membawa semua orang pergi ke kuburan. Bocah penyihir melakukan sihir pada mayat dengan bantuan beberapa batu. Semua orang mati dibangunkan di sana. Dan sekarang dia tahu tentang helm yang sangat kuat dari mereka. Tapi tidak ada yang tahu di mana helm itu berada. Kemudian seorang penyihir yang sudah mati mengatakan. Bahwa helm itu sebelumnya dipercayakan padanya. Tapi pada saat ia akan mati. Seorang prajurit mendatanginya. Lalu kemudian mengambil helm itu. Dan dia berkata bahwa aku akan menjaganya dengan baik. Setelah mendengar semua ini. Mereka pun mencoba menemukan prajurit itu. Setelah beberapa hari. Mereka pun menemukan prajurit itu. Yang saat itu sedang menolong mengeluarkan bayi kucing dari mulut ikan yang sangat besar. Dan menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang sangat senang melihatnya. Edgar juga melihat semua ini. Sekarang mereka datang kepada prajurit itu. Bocah penyihir bertanya tentang helm itu. Di mana dia mengatakan. Selama pertarungan itu. Dia yang menyembunyikan helm itu. Agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tapi sekarang kami membutuhkannya. Prajurit itu bilang oke. Aku akan membawamu ke sana. Tapi kamu harus berjanji padaku. Bahwa kamu tidak akan menggunakannya dalam perbuatan buruk. Lalu Edgar menjanjikan hal ini. Sekarang prajurit itu membawa mereka ke sebuah lubang. Di mana dia harus turun dan melewati gua yang berbahaya. Tapi ketika mereka akan mencapai ke tempat helm itu. Jembatan untuk mencapainya rusak. Di sini bersama Edgar dan yang lainnya. Bocah penyihir memiliki tongkat yang bisa membuat portal. Itu bisa dibuat dan pergi kemana saja. Setelah berhasil mendapatkan helm ajaib itu. Mereka pun akan pergi dari sana. Tetapi itu tidak akan mudah. Karena banyak penyihir yang mengadang mereka. Sehingga terjadilah pertarungan antara penyihir dan prajurit itu. Sementara itu, naga yang sedang tidur juga terbangun. Dalam pertarungan ini, tim Edgar berhasil selamat. Dia juga mendapatkan helm. Dan semua penyihir yang menghadang mereka terbunuh. Tapi tetap saja, naga itu tidak meninggalkan mereka. Semua orang terjebak di sebuah gua buntu. Dan air juga mulai mengisi. Tetapi berkat rencana Edgar yang jenius. Mereka pun berhasil selamat dan pergi dari sana. Setelah mereka keluar dari laut, prajurit itu mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai. Dan dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Helm itu sekarang bersama bocah pesulap. Dan begitu dia memakainya, semuanya membeku di sana. Kemudian kakeknya datang di depan anak laki-laki itu. Dan mengatakan bahwa kamu harus diberi tes. Saya ingin melihat apakah kamu layak memakai helm ini atau tidak. Tapi ketika dia memakai helm itu, dia langsung terpental dan jatuh. Kemudian dia memakai helm lagi. Dan terpental lagi. Bocah itu memberi tahu Edgar. Bahwa dia tidak layak untuk helm itu. Sepertinya bocah penyihir itu sangat putus asa karena ini. Lalu Edgar memberi tahu semua orang. Bahwa kita tidak punya cara lain. Kita harus segera pergi ke istana. Dan di sana kita akan menyerangnya langsung. Edgar sekarang sampai di istana dan memainkan gitarnya. Mengalihkan perhatian semua penjaga dan mengambil keuntungan dari ini. Teman-temannya yang lain masuk ke dalam istana. Di sini mereka bertarung dengan para penjaga. Yang menghentikan mereka memasuki istana. Kemudian anak laki-laki pesulap mengenakan helm itu. Segera setelah dia memakainya, sihirnya pun mulai bekerja. Ini berarti dia layak mendapatkan sihir dan helm itu. Kemudian dia melumpuhkan semua penjaga dengan sihirnya. Gadis yang bisa berubah bentuk itu pergi ke ruang harta karun. Di mana dia menemukan bahwa harta karun itu dimasukkan ke dalam perahu. Dan akan dibawa pergi dari sana. Sementara itu, Edgar berhasil ditangkap oleh penyihir merah. Pesulap merah membungkus Edgar dengan tentakel sihir yang kuat. Forage mengatakan, Jika Anda ingin selamat, maka Anda harus pergi ke permainan yang telah saya buat. Setelah memenangkannya, saya akan meninggalkan Anda dan rekan Anda untuk hidup. Mereka sekarang dikirim ke permainan puzzle. Di mana banyak tim lain yang dibentuk. Dan banyak orang datang untuk melihat permainan itu. Di sini gelang diikat di tangan mereka. Sehingga tidak ada yang bisa melakukan sihir selama permainan. Permainan ini sebenarnya adalah sebuah labirin yang sangat besar. Di sini gadis itu mengatakan. Bahwa Forage mengirim harta karun ke tempat lain. Dan kita harus segera keluar dari sini. Di labirin ini, mereka juga akan melawan monster berbahaya. Mereka tidak punya jalan keluar dari sini. Mereka juga diberi senjata di sini. Edgar juga cepat mengerti. Ketika dia melihat beberapa orang terperangkap di dalam sangkar yang sangat besar di depannya. Mereka sadar bahwa dia tidak bisa keluar dari sini. Kemudian gadis yang bisa mengambil bentuk siapapun itu ingat. Bahwa dia telah melihat jalan keluar di sini. Dia membawa mereka keluar dari sana. Dan membawa mereka ke tempat yang aman. Kemudian mereka mencapai perahu yang sama. Di mana harta karun Forage disimpan. Edgar juga mendapatkan alat ajaib itu. Dengan bantuan alat itu, dia ingin menghidupkan kembali istrinya. Kemudian Forage pun datang ke sana. Mengetahui jika Edgar sudah menduduki kapal harta karunnya. Forage pun menyandera putri Edgar. Tapi di sini Holga melempar sesuatu padanya. Sehingga berhasil menyelamatkan putri Edgar di sana. Sementara itu, penyihir merah ingin mengubah semua orang di kota menjadi zombie. Dia menyebarkan asap merah kemana-mana. Saat itu tim Edgar mengetahui hal ini. Edgar pun menyebarkan harta Forage dengan bantuan balon udara. Karena itu, terjadi keributan dan inilah alasan rencana pesulap merah gagal. Karena orang-orang yang akan diubah menjadi zombie semuanya kabur. Holga memasang Leontine pada putri Edgar. Dengan bantuannya, dia dapat menghilang dan pergi ke tempat yang aman. Sekarang penyihir merah menyerang tim Edgar. Gadis yang bisa mengambil bentuk siapapun. Berubah menjadi beruang yang sangat besar dan menyerang penyihir merah. Tapi penyihir merah menyerang mereka dengan sebuah monster. Anak laki-laki penyihir juga membantu menyerang penyihir merah. Tapi sepertinya penyihir merah lebih kuat dari mereka semua. Dan ketika penyihir merah pergi ke depan untuk membunuh Edgar. Dia mendapatkan gelang yang sama terpasang di tangannya. Tidak ada yang bisa melakukan sihir jika memakai gelang itu. Dan sangat sulit untuk melepasnya. Ternyata, gelang ini dipasangkan oleh putri Edgar yang menghilang dan datang ke sana. Gadis yang telah menjadi beruang kemudian mengajar penyihir merah. Dan penyihir merah pun mati dalam pertarungan ini. Akan tetapi, Holga juga terluka parah. Karena dia ditusuk penyihir merah dan akan mati. Bocah penyihir berkata, Aku tidak bisa membantu Holga. Karena itu adalah pedang penyihir merah yang kuat dan beracun. Hingga akhirnya Holga pun mati. Melihat hal ini, putri Edgar pun menangis histeris. Karena Holgalah yang telah membesarkannya. Edgar pun memutuskan untuk menggunakan alat ajaib yang sama. Kemudian Edgar menghidupkan kembali Holga. Dan tidak jadi digunakan pada istrinya. Holga pun akhirnya hidup kembali. Setelah itu, mereka pun hidup sangat bahagia. Raja sebenarnya sebelum Forage, mengumumkan kepada tim Edgar, jika mereka mendapat penghargaan pejuang pemberani. Setelah bertahun-tahun, kita melihat Forage yang dipenjara. Dipenjara yang sama seperti Edgar dan Holga. Dia mencoba melarikan diri dari sana. Akan tetapi usahanya gagal. Dan hal ini, membuat ia dipenjara untuk selamanya. Benar-benar hasil yang buruk dari perbuatan yang buruk. Dan dengan ini, cerita film ini pun berakhir. Terima kasih telah menonton!